Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian guys gue harap kalian baik-baik aja ya dan selalu sehat tentunya dan buat para subscriber gue gue doain kalian memberikan rezeki yang sangat berlimpah amin oke di video kali ini kita mau bahas lagi nih parodi-parodi lucu ya guys parodi kali ini datang dari pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Kibran oke tanpa berlama-lama kita langsung simak aja videonya banyak TV ya para media hati-hati kami mencantot kelakuan-kelakuan satu-satu apaan tuh kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur hati-hati kau ya hati-hati kau cuma balihu gede gak diskusi malah gak pede mundur wir kampanye itu yang kreatif bukan malah intimidatif Indonesia itu kagak kekurangan orang cerdas tapi kebanyakan orang culas apa itu demi raih suara kok sampai segitunya halalkan segala cara pagi-pagi baru bangun nih gara-gara coki nih pak anis sampai bilang beli sayur mantep loh cok sampai orang-orang ngetep pada tahu beli sayur apaan semangat terus coki jangan kendor pokoknya gak ada mundur lu tahu kan kalau orang betahima jangan kata kalah seri aja oga assalamualaikum saya harus kritik KPU ini coroboh udah berkali-kali coroboh dan gak pernah memperbaiki kayak pelaksanaan debat yang orang tidak ikut aturan gitu dibiarkan macam-macam gitu ada kritik ini dibiarkan sekarang surat suara itu kan karena ketahuan kalau gak ketahuan bisa terjadi di tempat lain lalu ketahuan baru menyalahkan jika saya terpilih nanti semuanya sejatera dengarkanlah saya ngomong dulu semua murah saya nanti nih semua murah serius kau gak percaya gimana nih dengarkanlah saya ngomong dulu sejatera nih kalau saya terpilih eh 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 sudah banyak mendengar sudah banyak mendengar ada para gitu yang turut memasangkan baliho orang tapi juga mengemando agar sebuah baliho diturunkan maksud saya ingin mengatakan itu aparat dimanapun jangan main-main seakan-akan lalu perintahnya itu bisa instan oke kalau untuk melanggar di bawah juga ada orang yang tidak mau diperintah untuk berbuat kejelekan itu viralkan saja langsung gitu kan sekarang begitu modelnya mungkin itu tidak akan efektif kalau memang sebuah aparat kekuasaan itu sudah membabi buta tapi itu pasti akan mengurangi segini mas Faisal kalau pemilu itu diselenggarakan dengan cara tidak bermaktabat itu nanti hasilnya tidak akan bagus negaranya tidak akan pernah beres iya kan dimulai dengan kecurangan-kecurangan dimulai dengan ketakutan-ketakutan itu nanti hasilnya itu akan gila di musim pemilu ini terbalik ya kalau di musim pemilu ustad atau Gus datang bagi-bagi duit orasi ya atau ceramanya dikit beda tapi kalau sebelum pemilu apa itu apa itu ustad cerama baru pulang kita amplopin ya enggak itu yang benar tapi kalau pemilu beda ustad bagi-bagi duit dulu baru deh pulang lu kenapa sih bro dari tadi kok kayak agak tenang gitu gue takut kaca di rumah gue tiba-tiba di tebelin sama stiker caleg bro tuh kan gue tinggal ngobrol sebentar aja langsung ada stiker caleg mana gak izin oke caleg eh 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 apa ini mas Unyiko ngelapas stiker kampanye tim saya ini lah mas ini kan rumah pribadi saya mas enggak bisa ini di waktu masuk pencemaran nama baik masnya saya somasi harus bikin video minta maaf sekarang juga eh bentar bentar gini ini kan rumah punya saya ini ya cicilannya dibantu uang partai enggak ya mas enggak nah terus DP pake uang partai enggak ya mas enggak sih kenapa ini atur ngatur ini kan rumah saya udah 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 pergi dasar partai nasda ini ini gimana tadi pertanyaan mas apakah sesulit SGI kalau pertanyaan itu saya jawab GHI JK Elemen ketika doi lagi marah-marah dan banyak nanya jawabannya kasih aku kesempatan menjawab silahkan bapak tinggal kirimin video itu aja ceblapa emoji aku gemes si imut itu emang pak wawo bisa si imut itu si min dibalas lagi emang begitu asalnya si bapak dulu biasanya kayak begitu cuma di acara internal aja lucu juga ya suara yang bikin ternyang-nyang tunggu akan kuhadapi mbak Nana dengan santu slow dan gemak jadi ini tuh yang lagi viral Pak Prabowo lagi ngobrol sama Mbak Najwa Sihab guys jadi bener-bener itu sepanjang yang gua nonton itu gue gak ini ada nih satu videonya nih guys tunggu ada jawabannya aku curiga ini mimin gerinda yang sebenernya kocok banget si bapak memang udah saatnya rakyat senang dengan politik uang saya tuh heran sama pemilih ini mereka dikasih uang 100 ribu aja sudah senang padahal kalau kita bagi sampai 5 tahun ini dapat berapa dapat cuma 66 perak itu lebih murah dari harga permen tapi gak tau kok mereka senang sekali ya aneh ini ya makanya nanti kita ke masyarakat itu kita kasih aja uang 100 ribu pasti mereka senang apalagi jana-jana itu yang penting kita kasih jari-jari senang mereka nanti kita kesana nanti ya terbiasa pak iya pak bapak sudah punya pilihan belum belum pak oh belum iya nanti pilih saya pak ini terima uangnya oh iya iya stop jangan diambil jangan diterima ini namanya money politik ini namanya bukan money politik saya mau ngasih bantuan ke bapak ini tapi kalau bapak juga mau saya kasih nih oh iya boleh-boleh ini buat bapak nah ini buat bapak ya oke ya oke oke yuk mari ini kira-kira saya bisa dapat berapa persen suara ya sekitar 40% bisa tembus pak masuk akal pak oke deal ya bismillah bismillah yang kayak gini jangan pake bismillah pak terus pake apa dong ya pake duit lah pilih yang jujur jangan yang money politik misal anda diberi uang 500 ribu dibagi 5 tahun 100 ribu 100 ribu dibagi 12 bulan 8 ribu sekian 8 ribu sekian dibagi 30 hari 300 rupiah harga diri anda dibeli 300 rupiah beli kuota internet aja gak bisa pilih yang jujur dan gak korupsi anda menentukan masalah depan daerah karena anda membayar panjang ketika pak ganjar dimintai uang minta uang boleh gak boleh satu kampan gak bisa oke mungkin gitu aja video kali ini semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya